Ternyata ini sekarang bisa dibuat naik sepeda bun Setelah sekian lama gak ke Utreh Ada saya ke Utreh Jalannya pulang pergi 5 jam ya 2 jam setengah 2 jam setengah Ternyata aku disananya cuma 5 menit Sampai jumpa Saya lagi dianterin sama Papa Hasya Aku mau ke kota Denbos Itu letaknya sekitar 70 kilo dari Zutemir Kemana ya jadi Jakarta mana tuh bun Jakarta Cianjur kali ya bun Ya bener gak Jakarta Cianjur Karena aku mau apa namanya Perpanjang KTP Belanda aku Dan aku kan telat kemarin applynya karena urusan persyaratannya Nah sekarang aku mau ambil biometriknya gitu Jadi biasanya biometrik sidik jari sama foto Tapi kita gak perlu foto Bawa foto sendiri karena disana mereka bakalan ituin ya Dan aku kayaknya sih udah bayar kalau gak salah ya Jadi kayaknya nih biometriknya ini gak bayar lagi Karena kemarin aku pas perpanjangannya udah bayar Sekitar 210 euro atau sekitar 3 juta setengah Dan itu berlaku untuk setiap 5 tahun sekali Jadi sebenernya KTPnya tuh seumur hidup Alias unlimited time gitu Cuma tetap per 5 tahun sekali tuh kayak di cek Mau perpanjang atau enggak gitu Jadi gak perlu reapply lagi Cuma kayak konfirmasi aja Kalau gak salah seperti itu ya bun Terus sekarang saya mau dianterin Papa Hasya Bukan ke Den Boschnya Tapi ke stasiun kereta terdekat Karena kalau dari rumah aku di Zutemir tuh Gak enaknya adalah dia gak terlalu handy Buat pakai NS ya Netherlands for aliasi kereta Karena kalau di dalam kota Zutemirnya Kita pakai transportasi umumnya tuh bus Sama kayak semacam metro atau tram gitu Jadi kalau kita mau keluar kota yang pakai NS Yang pakai kereta Belanda yang warna kuning itu Aku harus ke luar kotanya gitu lah Perbatasan kotanya si Zutemir gitu Bukan ke dalam kotanya Jadi kayak ke apa ya Kayak jalan tol gitu lah bun Di samping tol itu ada Rel kereta apinya dan ada stasiunnya Stasiun Zutemir Nah itulah salah satu kekurangannya Menurut aku salah satu kekurangannya tinggal di Zutemir tuh gitu Jadi gak handy untuk transportasi keretanya Jadi cuma adanya bus sama tram aja Tapi gak apa-apa ya Karena ada pak suami Dia lagi kerja di rumah Dia bisa sebentar nganterin aku So aku bisa menghemat waktu sekitar setengah jam Yang harusnya nunggu jalan kaki ke tram Terus tram nunggu kereta Naik ke apa namanya Naik beberapa stasiun Terus bla 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 Lebih panjang Nah sekarang kalau naik mobil lebih gampang bunda Dan Hasya lagi sekolah untungnya Jadi nanti Hasya dijemputnya sama papahnya gitu Karena aku gak bakalan keburu Kalau ngejemput Hasya jam setengah lima Karena janjiku aja jam empat Dan sekarang jam dua Kurang lima belas gitu bunda Nah ini alhamdulillah banget ya Cuaca mulai hangat Tapi tidak sehangat di Indonesia Makanya saya tetep mau budik ke Indonesia bun Karena di Indonesia lebih hangat Oke kita jalan Tadi sudah buru-buru Sekarang kita jalan kesini bunda Tuh ini jalan tol yang aku bilang ya Bunda ini kayak jalan lintas Tol lintas provinsinya dia lah Biasanya kalau aku naik Oh ini fit spot ya Biasanya kalau aku naik tram Aku harus ke halte situ Terus aku naik ke jembatan ini Aku nyebrangin tol yang gede ini Tuh Baru saya kesana Ternyata ini sekarang bisa dibuat naik sepeda bun Aku baru tahu Jadi ini baru dibenerin juga nih Setia atasnya Tuh Pakein aspal sekarang dia Karena Tadinya ini semua full ketutup ya bun Tapi ternyata tuh jembatan ini Mau roboh kata suamiku Akhirnya Daknya atau atasnya ini Si atapnya Yang melengkung Dibuka biar jembatannya gak roboh Tuh Tadinya ini semua ketutup gitu Saya harus masuk sini Nah kita yang ke arah Kauda Utra itu Udah percuma aja Dianterin sama suami guys Kenapa? Karena ternyata kereta aku yang Harusnya tadi pas Nyampe terus 10 menit dateng Ternyata kereta itu cancel Kayaknya tadi ngelewatin Stasiun ini Saya ditinggalkan gitu aja Dia gak berhenti Dan Next trainnya Nunggu 45 menit Ya Allah Mana dingin Ini nih Kalau kalian lihat begini Ini tuh gak anget sama sekali Tanganku beku Dingin Anget Berangin Zutemir Kenapa anda sulit sekali sih Sama kereta Kereta NS Ayo dong Masuk ke dalam Kota Zutemir Jangan di pinggir tol Gini aja ya Ini udah kayak Aku tinggal di Mana ya Kayak di Kerawang gitu loh Bun yang kayak ada Jalan tol gede Gini tuh Masya Allah Makin Makin pengen cepet-cepet Pulang ke Indonesia Gak dateng-dateng 45 menit Sampai Transit, nah sekarang kita lanjut ke arah Utrek, jadi dari Utrek nanti transit lagi, jadi bos, memang sangat tidak praktis Ch setelah sekian lama kita tidak ke Utrek dan ini ke Utrek, 4 tahun dan di Utrek Kita harus ganti kereta 10 menit lagi ya Nunggu 9 menit, dingin banget aneh Pak Yara datang juga nih kereta Aduh, berdesak-besak Oke bun, aku telat ya Jadi, tadi karena banyak delay Di Utrecht delay Terus tadi di Zutamir udah delay 50 menit sendiri Yang harusnya aku on time Sekarang malah aku telat Jadi aku buru-buru ya bun Dan nanti di dalam kayaknya aku gak bisa rekam sama sekali Karena tidak boleh guys Kegun jalannya pulang pergi 5 jam ya 2 jam setengah, 2 jam setengah Ternyata aku disana cuma 5 menit Karena tadi cepet banget Nah jadi sebenarnya IND juga ada di Denha kan Kemarin aku tuh ngurusin visa sementara aku Buat balik ke Belanda itu di Denha Tapi yang ada janji temunya hari ini Itu cuma di kota Denbos ini guys Jadi yaudahlah aku harus merantau jauh banget ini Ngebolang jauh banget Demi janji eh demi biometri sama foto Sekarang aku mau lanjut Ini Banyak kereta yang di cancel Kayaknya aku sih jurusan ini Nato via Utrecentral Aku balik lagi ke Utrecentral Tadi aku mampir prima dulu sebentar Beli oleh-oleh buat saudara di Indo Buat anaknya Terus aku makan kentang goreng Sekarang aku lanjut naik kereta ya guys Ya Allah ini udah buluk banget Kalau ngerasain nih Kalau misalnya aku kerja Di luar rumah bakalan kayak gini ya Tiap hari Terus ini silent ya Bukan gerbong silent jadi aku bisa ngomong Bon aku akhirnya udah di rumah Masya Allah udah jam 8 malam setengah 9 guys Jadi begini seharian Kenapa tadi jadinya lama banget ya Pertama tuh si kereta delay Kedua Keretanya delay lagi Pas aku pulang dari Denbos Itu udah jam empatan lewat Terus Untuknya tadi aku telat Nggak kenapa-napa guys Ya cuman aku cuek aja Langsung aku masuk ke loketnya Dinas imigrasi gitu Abis itu Tuh hasil lagi dimandiin sama apapanya Abis itu Aku ke beli oleh-oleh dulu Nih oleh-oleh buat apa ya Buat sepupu aku Anaknya buat penakam Oleh-oleh Baju-baju kaos-kaos kayak gini Kaos-kaos disney gini Ya Tuh Karena masih dalam rangka Mengumpulkan Oleh-oleh Berbinda Tuh Berapa ya tadi Kayaknya sekitar tuh 500 ribu beli belanja Kayak gituan Baju-baju Hmm Terus Abis itu Apalagi bunda Bisa lupa Aku makan ini Mannequin piece Ya Tadi aku sambil hujan-hujan Karena aku lapar Tapi akhirnya Aku tuh Jadi gak nafsu gitu bun Makannya Nih Tadi aku beli segini banyak Saus Mannequin piece Ada saus kayak gini Harganya 160 ribu Sekiranya 10 euro Tapi aku makan gak abis Karena aku udah gak nafsu Saking kecapean Oji Aku udah jemput sama si Tini Terus kita ke rumah orang Karena kita ada urusan Ya Ngobrol-ngobrol-ngobrol sejam Baru pulang Sampai rumah Tapi aku jadi bersyukur ya Sekarang kerjaanku gak harus Keluar rumah Di jalan naik transportasi umum Kayak gitu Jadi kerja dari rumah aja Mendingan bawa asap dapur bun Daripada aku Apa namanya Capek gitu So aku mau minta maaf sama temen-temen Karena Di minggu ini Aku bolos-bolos upload videonya Karena saking Secapek itu guys Ini aku mau lanjut kerja lagi Di laptop Ada urusaha administrasi Dan lain-lain Jadi Ehm Mohon maaf ya Kalo aku bolos Beberapa hari Di minggu ini Itu guys udah dulu ya Nuh hasilnya udah Lagi mandi sama papanya Kali ini hasilnya gak muncul ya bun ya Mohon maaf ya bun Besok-besok lagi deh bun ya Atau pas Langsung Vlog Indonesia aja gitu ya Vlog nasi padang belum tayang Ya gitu aja bun Gak seru ya vlognya sorry ya bun Menjadi begini bun Hidup aku tidak selalu menyenangkan Tidak selalu seru Tidak selalu Ada juga yang membosankan Dan juga Capek kayak gini gitu Tapi ya gak apa-apa Yang penting tetep sehat Dan sampai Ke Indonesia Biar dilancarkan ya bun Semuanya urusannya Amin Ya robal amin Bye bye bun Assalamualaikum